Assalamualaikum Wr. Wb Jika kita memasuki pelajaran bahasa Jepang, Sensei ingin mengingatkan kembali kepada kalian tentang materi-materi yang kalian telah pelajari di kelas 10, seperti Aisatsu atau Salam, Jikosokai yaitu Perkenalan, Jikang, Waktu, Gakono Sekatsu, Kehidupan di Sekolah, Kazoku, Keluarga, Dekirikoto, Kemampuan, dan Posisi atau Letak pada benda tersebut. Sensei yakin kalian pasti sudah menguasai semua materi-materi tersebut, karena materi-materi tersebut akan berkaitan lagi dengan materi-materi yang akan kita pelajari di kelas 11, baik kita akan segera memasuki pelajaran bahasa Jepang. Materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini mengenai Uchi, artinya di lingkungan di rumah. Nah, namun sebelum kita memulai materi kita, alangkah baiknya kita ketahui terlebih dahulu kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran dari materi tersebut. Kompetensi dasar yang ingin dicapai pada materi ini adalah menggambarkan tentang Uchi atau lingkungan di rumah yang terdapat pada teks transaksional lisan dan tulis dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasan sesuai dengan konteks penggunaannya. Sedangkan untuk tujuan pembelajaran pada materi ini, agar kalian dapat menyebutkan nama-nama ruangan di rumah dengan tepat dan benar. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang Uchi atau lingkungan di rumah, di mana kita akan mengenal nama-nama ruangan di rumah, perlengkapan rumah tangga, perabotan elektronik, serta letak atau posisi benda di dalam rumah. Silakan kalian perhatikan gambar berikut. Setelah kalian memperhatikan gambar tersebut, maka kita akan mempelajari mengenai dua hal, yaitu atarashikotoba atau kosa kata baru dan meishikeyoshi atau kata sifat dalam bahasa Jepang. Atarashikotoba yang terdapat pada gambar tersebut, kita akan mempelajari mengenai dua hal, yaitu pertama bagian luar rumah atau uchi no soto. Yang terdiri dari mong, artinya pintu pagar, dan niwa, artinya halaman. Untuk bagian dalam rumah atau uchi no naka, kita akan pelajari mengenai genka. Pintu pagar, ima, ruang tamu, roka, koridor, wasitsu, ruang khas Jepang, hea, kamar, beranda, balkon, toire, toilet, ofuro, kamar mandi, daidokoro, dapur, dan shokudo, ruang makan. Baik, kita akan mempelajari mengenai meyoshi keyoshi atau kata sifat dalam bahasa Jepang. Kata sifat dalam bahasa Jepang terbagi menjadi dua. Pertama adalah kata sifat satu yang disebut dengan keyoshi. Ciri-ciri kata sifat pertama berakhiran i. Seperti atarashi, artinya baru. Furui, artinya lama. Oki, artinya besar. Kisai, artinya kecil. Hiroi, artinya luas. Semai, artinya sempit. Akarui, artinya terang. Kuroi, artinya gelap. Tanoshi, artinya menyenangkan. Dan omoshiroi, artinya menarik. Kita akan mempelajari mengenai bentuk kalimat pada kata sifat satu. Pertama, bentuk kalimat positif. Di mana akhiran i tidak dihilangkan. Untuk pola kalimat yang kita pakai adalah nani-naniwa, nani-nani des. Nani-naniwa di sini menunjukkan kata benda. Kata benda itu terdiri dari kata benda mati dan kata benda hidup. Sedangkan nani-nani des menunjukkan kata sifat pertama. Ingat, akhiran i tidak dihilangkan. Contoh kalimatnya yaitu, Watashi no uchi wa oki des. Artinya, rumah saya besar. Onesang no hea wa furui des. Artinya, kamar kakak perempuan saya terang. Selanjutnya, bentuk kalimat negatif. Di mana akhiran i kalian hilangkan. Lalu kalian ubah menjadi kunai des. Pola kalimat yang dipakai adalah nani-naniwa, nani-nani kunai des. Contoh kalimatnya yaitu, Watashi no uchi wa oki kunai des. Rumah saya tidak besar. Onesang no hea wa akaru kunai des. Kamar kakak perempuan saya tidak terang. Jadi, di sini terlihat jelas, di mana bentuk positif dan bentuk negatif dalam kata sifat pertama. Untuk kata ganti tanya pada kata sifat satu, kita gunakan do. Artinya, bagaimana? Contohnya, Kyou wa do desu ka? Hari ini cuaca bagaimana? Jika kalian menjawabnya dalam kalimat positif, maka jawabannya adalah Kyou wa at sui desu. Hari ini cuaca panas. Jika kalian menjawab dalam bentuk kalimat negatif, maka jawabannya adalah Kyou wa at sui kunai desu. Hari ini cuaca tidak panas. Sampai di sini kalian paham mengenai kata sifat pertama? Kita akan memasuki kata sifat kedua atau Kyou wa do shi. Ciri-ciri dari kata sifat kedua ini adalah berakhiran na. Contoh, Bengri na, artinya praktis. Hubeng, artinya tidak praktis. Genki, artinya baik. Yume, artinya terkenal. Kyirei, artinya cantik. Njigiekana, artinya ramai. Shizuka, artinya tenang. Suki, artinya suka. Kirai, artinya tidak suka. Dan Anzeng, artinya aman. Untuk bentuk kalimat pada kata sifat dua adalah bentuk kalimat positif di mana akhiran na kalian hilangkan. Untuk pola kalimat yang digunakan adalah nani nani wa nani nani desu. Untuk contoh kalimatnya yaitu Kyou wa tashi wa genki desu. Hari ini saya sehat. Ano kata wa tei nei desu. Orang itu sopan. Bentuk kalimat negatif pada kata sifat dua di mana akhiran na kalian hilangkan lalu kalian ganti menjadi dewa arimaseng. Pola kalimatnya adalah nani nani wa nani nani dewa arimaseng. Contoh kalimatnya yaitu Kyou wa tashi wa genki desu. Hari ini saya tidak sehat. Ano kata wa tei nei desu. Orang itu tidak sopan. Kata ganti tanya untuk kata sifat dua yaitu do. Artinya bagaimana. Contoh kalimatnya adalah Jakarutawa do desu kah. Kota Jakarta bagaimana. Jika kalian menjawabnya dalam bentuk positif. Jakarutawa nigia kanadis. Untuk contoh kalimatnya adalah Jakarutawa do desu kah. Jika kalian menjawab dalam bentuk positif. Maka jawabannya adalah Jakarutawa nigia kanadis. Maka jawabannya adalah Jakarutawa nigia kanadis. Artinya kota Jakarta ramai Jika kalian menjawabnya dalam bentuk negatif Maka jawabannya adalah Jakarutawa Nigiaka Dewa Arimaseng Kota Jakarta tidak ramai Untuk kata sifat 2 Adakah yang ingin kalian tanyakan? Baik, kesimpulan yang kita dapat Pada kata sifat dalam bahasa Jepang adalah Pada kata sifat pertama Akhiran I tidak dihilangkan Sedangkan untuk kata sifat 2 Akhiran I dihilangkan Dalam bentuk negatif Akhiran I diubah menjadi kunai Sedangkan untuk kata sifat 2 Akhiran I diubah menjadi Dewa Arimaseng Demikianlah materi pembelajaran kita kali ini Semoga materi yang Sensei sampaikan Dapat kalian pahami Dan kalian banyak lakukan latihan-latihan Dan pengulangan secara terus-menerus Agar kalian dapat menguasai materi tersebut Sensei ucapkan terima kasih atas perhatian kalian Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh